Assalamualaikum bapak ibu guru yang saat ini masih disibukan dengan kegiatan pembelajaran online tidak terasa ya 7 bulan sudah kita tidak bertatap muka secara langsung dengan anak-anak kita dengan siswa-siswa kita karena pandemi pembelajaran online ini masih berlangsung nah meski sudah berlangsung selama 7 bulan ternyata kemarin ketika saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa rekan guru itu rupanya masih ada guru-guru yang bingung bagaimana melaksanakan pembelajaran online ini kalau dengan zoom atau google meet itu kan jelas ya kita bisa berinteraksi dua arah dengan murid-murid namun tidak semua murid, tidak semua orang tua bisa terhubung dengan zoom atau google meet sehingga salah satu alat yang bisa kita gunakan dan familiar adalah WA Group namun yang menjadi masalah ketika menggunakan WA Group ini guru-guru berdasarkan hasil ngobrol-ngobrol kemarin itu lebih cenderung ke hanya memberikan tugas online saja jadi tidak ada komunikasi dua arah antara guru dengan murid berikut ini contoh kegiatan pembelajaran sederhana dari WA Group ada murid kelas 5 SD Sidor Jular 3 Assalamualaikum selamat pagi anak-anak sudah siap belajar ya siapkan buku tema 3 nya juga buku catatan dan alat tulis hari ini kita akan mulai masuk ke tema 3 yaitu tentang makanan sehat nah buku guru tanya dulu siapa yang pagi ini sudah sarapan oke coba ada yang bisa memberitahu buku guru dan teman-teman yang lain mungkin kenapa sih kita itu harus sarapan di pagi hari ya bagus sekali anak-anak jadi seperti yang sudah buku guru sampaikan ketika buku guru siaran minggu kemarin ya itu kalau anak-anak menyimak itu buku guru menyampaikan bagaimana anak-anak sudah selesai membacanya dari percakapannya Dayu, Edo dan juga Siti tadi anak-anak bisa menyimpulkan bahwa sarapan itu penting ya apalagi sarapan yang berupa makanan sehat itu sangat penting bagi tubuh kita nah karena saking pentingnya makanan sehat ini itu banyak iklan yang anak-anak temui yang kita temui di tempat-tempat umum iklannya itu berisi tentang ajakan untuk makan makanan sehat oke bagus sekali anak-anak terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan buku guru jadi anak-anak sebenarnya sudah ada sedikit gambaran ya tentang apa itu iklan nah sekarang buku guru mau memberikan materi silakan nanti yang buku guru sampaikan ini dicatat di buku catatan kalian supaya tidak lupa ya nah seperti yang anak-anak bisa lihat di gambar yang buku guru kirimkan jadi apa itu iklan iklan itu adalah pesan yang memujuk dan mendorong orang nah anak-anak perhatikan guru sudah mengirimkan dua contoh iklan coba sekarang anak-anak tuliskan di grup ini ya dua iklan itu iklan kata maksudnya iklan itu mendorong atau membujuk kita untuk apa ya bagus sekali anak-anak jawabannya jadi yang gambar pertama contoh pertama itu ya iklan sabunufo nah itu iklannya berisi tentang kemudian iklan yang kedua itu iklannya yakut ya tulisannya cintai ususmu yakut siang hari jadi itu kalimat asetapnya kalau luar biasa sekali anak-anak jawabannya betul semua ya untuk yang pertanyaan berusaha jadi kedua iklan yang terakhir jadi anak-anak tugas hari ini yaitu anak-anak silahkan membuat dua iklan iklan yang pertama pertama itu iklan yang bertujuan mempromosikan suatu produk ya artinya iklan tersebut